Hai hai, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Ison Khairul. Kali ini saya dengan beberapa jurnalis dari Jakarta menumpang kapal feri. Kami melintasi selat Sunda dari pelabuhan Merak di barat Pulau Jawa menuju pelabuhan Bakauheni di selatan Pulau Sumatra. Dengan kapal feri eksekutif, perjalanan hanya satu jam saja. Kapalnya bagus, bersih, dan fasilitasnya menyenangkan. Seru pastinya. Palembang. Inilah kota tujuan kami. Inilah jembatan Ampera, ikon utama kota Palembang, ibu kota Sumatra Selatan. Jembatan legendaris ini melintang di atas Sungai Musi, sungai terpanjang di Pulau Sumatra. Jembatan Ampera ini dibangun pada tahun 1962. Panjang jembatan Ampera ini lebih dari seribu meter, dengan lebar 22 meter untuk empat jalur kendaraan. Kami menjadi pemateri workshop manajemen media di Polres Tabes, Kota Palembang. Workshop ini diikuti oleh seluruh humas di jajaran Polres Tabes, Kota Palembang, dan sejumlah anggota dari Polda, Sumatra Selatan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pekan-pekan sekalian, dalam meningkatkan implementasikan sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Kapolri, dalam formasi Polri, dan tentunya dalam melaksanakan manajemen media. bagaimana memanajemen media. Agar tentunya bisa menjadikan suatu hal yang baik di dunia digital. Nah, kalau Facebook, itu artinya hubungan antar orang yang dibangun oleh dia. Facebook itu bisa membuka silaturahmi, misalnya kita punya teman SD, sudah lama tidak ketemu. Maka tiba-tiba di Facebook, Maka, eh, ada teman SD saya? Nah, kalau YouTube, YouTube itu kan dibuat itu memang untuk video. Kalau Twitter, itu namanya micro blogging. Apa sih micro blogging? Dari namanya saja, ini memang dia ketika buat, itu untuk orang-orang yang suka menulis. Artinya, secara pendidikan, levelnya lebih tinggi. Karena itu, sampai detik ini, Twitter itu isinya itu orang-orang yang rata-rata pendidikannya di atas S1. Terus yang kedua, biasanya digunakan oleh LSM. Masing-masing, mau sosial media, mau media, itu berbeda. Kalau kita nggak paham, kita pukul rata nih, bikin konten, kita pukul rata. Ya nanti dia, yang laku akan di tempat di mana dia memang didesain. Jadi misalnya, atau cocok misalnya, kita bikin konten, kayak tadi cerita Pak Kasih Umas, Membawa senjata tajam. Membawa senjata tajam. Kontennya, bentuknya adalah foto. Misalnya nih. Terus dituliskan, ancaman hukuman jika membawa senjata tajam. Misalnya nih. Kita ngomong misalnya. Terus bentuk, bentuk, bentuk framenya itu kotak. Atau square. Dia ditaruh di Instagram. Yang gede ya pasti Instagram. Yang dia. Nah orang mau dipikirnya untuk Instagram dari Allah, terus dilempar ke Twitter. Kok di Twitternya nggak ada yang lihat ya? Artinya kalaupun mau dibuat, ya Twitternya dia harus bikin lagi. Dengan tata bahasa, karena dia harus bahasanya lebih ini, mungkin ditambahkan edukasi soal sejarah tadi, yang dimasukkan oleh Bang Isol. Ketika kita mau masuk ke Twitter, tuliskan sejarahnya. Cerita Bapak pasti tadi, soal yang tadi Bapak sampaikan, itu kan di Palembang mungkin, itu sudah menjadi pengetahuan umum. Tapi kalau kita ngomong sosial media, ini kan sifatnya bukan cuma Palembang. saya sebelumnya di TransTV, selama 13 tahun. Sepalonya, saya jadi kameramen. Setelah itu, bikin program lah. Produser program dari macam-macam karakter program. Karena saya dasarnya dari video, bikin kameramen, ternyata, bikin video itu nggak asal. tapi ada cara-cara yang harus kita ketahui lah. Mungkin, Bapak-bapak, ibu pun juga sudah bisa ya, karena telepon dengan, handphone itu sudah pakai handphone. Dan handphone, kalau dulu kami di TV itu, masih landscape. Kita selalu bikin gambar itu landscape. Tapi sekarang, sudah bergeser, posrek, posisi berdiri ya, untuk memogalkan penonton. Dan, tapi, nggak boleh meninggalkan juga yang landscape. Karena ada beberapa aplikasi seperti YouTube, YouTube, Instagram itu masih pakai, pakai landscape. Dengan, konten-konten yang mungkin lebih serius, lebih menentu, tengah-tengah kontennya. dan saja di video itu, ada tiga yang penting ya, dari kamera ini, misalkan orang yang cemak satu, atau sepi, yang mau kita luput, kita bisa dikit-kali yakin dengan mengetahui dasar-dasar itu ya. Pertama itu adalah, angle kamera. Angle kamera itu, pengambilan gambar ya. Pengambilan gambar. Tapi kalau, ada kejadian apa-apa di situ, kita di sini aja. Itu kan cuma gambar satu. Tapi kalau dengan, angle pengambilan gambar, kita di sini tuh bisa taruh di bawah. Di bawah itu kelihatan, orang langsung yang kita ngambil, ujian yang ditanggul, jadi, kelihatan gagah, kelihatan berbawah. Dengan efek kita ngambil low angle. Atau, bisa juga, high angle. dari itu, itu memberi kesan lain juga. Sama, eye level. Eye level tuh, mata sama mata kamera itu sejajar. Jadi, seperti kita berdialog, sama, kita langsung pas, pas nonton video itu, kita seperti berdialog. Itu satu. Yang kedua, itu komposisi. Komposisi tuh framing, framing. layak kita aja di kamera ini. Kalau orang berdiri, kita cuma ngambil-ngambil, ya, posisi satu itu. Sebenarnya, bisa kita ambil tiga. Tiga variasi. Sebenarnya, ada enam bahkan lebih. Tapi, umumnya, tiga aja. Misalnya, kita ngambil close up. Close up tuh, orang berbicara. Yang ketuk, kita close up tuh. Kelihatan serius. Si subjek yang kita ambil. Kemudian, medium. Medium tuh kalau, ternyata dalam sumbernya ada dua, atau di penjadian objek itu, ada dua orang, kita segera orang. Kita medium. Ngambil medium. Satu lagi, white. White itu, menunjukkan, peristiwa itu ada di mana sih? Peristiwa itu ada di mana sih? Kita ngambil white. Ada berapa orang, ada orang, ternyata, di kantor, di aurang, pores, melepak. Kelihatan. Kalau kalau tadi kan, gak kelihatan. Itu dua cara tadi. Satu lagi ada, moment kamera, pergerakan kamera. Jadi, gak melulu di sini ya. Kita itu bisa mengambil, bergerak. Bergerak itu misalnya, ada beberapa tokoh nih. Jadi, kamera kita pegang, kita lepas. Siapa sih yang ada di situ? Jalan. Bisa jalan. Atau bisa kalau kita menunjukkan, lagi ngapain sih, itu apa, mereka gitu kan. Itu bisa, deal up, deal down. Contoh kalau lagi, jelas perkara, dengan barang bukti gitu kan. Apa sih, yang di, kan kadang-kadang penonton, gak kelihatan kalau white. Barang bukti itu. Kita bisa dekat close. Close kita zoom kan. Kita deal up. Kita naikin dari, oh ternyata barang buktinya, yang ditunjukkan ini, siapa yang, misalnya, kasih mas, atau kabih dumas lah, yang berbicara. Nah, itu lebih, memberi kesan lain. Itu, deal up, deal down, pergeseran. Yang satu lagi, itu harus punya, test ya, gambar itu, video itu harus punya test. Test itu maksudnya, gambar kita ngeliput, klarnya udah bagus, di persiapan sama. Yang ikut banyak. Tapi, masing-masing punya, gaya atau, supaya menyentuh, supaya menyentuh. Dan itu bisa, kita lakukan dengan, tadi, tiga yang kita, permainan cross-up, permainan, apa, menggeser, atau moving-moving tadi, kita follow, mengikuti, orang lagi bergirin, pertahanan. Kalau ketanggung-tanggung cowok, bagaimana, ya lebih sebenarnya, kita bisa, sambil di alam, sambil mundur, bisa mengikuti itu. Itu, dampak penontonnya lain. Dampak penontonnya lain. Itu dasar-dasar. Jadi, peristiwa sesederhanapun, kita bisa banyak, mengambil, kali yang di gambar. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.